apalagi ya Oh servis servisnya mau manggil door-to-door bisa mau ke sini bisa ya 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 mau custom Oke Oke let's go lah Oke selamat berjumpa kembali dengan Alan Kribo kali ini saya mau pamer-pamer ya pamer seperepat jadi temen-temen yang membeli sepeda listrik motor listrik itu tidak usah bingung untuk seperepatnya ya jadi contoh ini ini godang ya tempat seperepat jadi tak kasih lihat nanti beberapa seperepat yang sering dibutuhkan oleh pengguna sepeda listrik nah contohnya ini ini adalah ban 123 stok ban banyak nih ini stok ban ukuran 10 ya ini ukuran 10 kali 250 jadi ringnya ini 10 lebarnya ini 250 ya temen-temen ini contohnya anu sepeda ban sepeda sepeda listrik nah ini adalah dinamo jadi seperepatnya banyak dan ini adalah arm nggak berat ya angkat ini arm arm untuk motor 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 listrik misalnya T3 seperti itu dan ini adalah seperepatnya ces changer alias adapter ya apalagi untuk kabel-kabel ada seperepatnya jadi banyak seperepatnya ya terus ini ada lagi apa ini kabel-kabel nih ini kabel-kabel baterai kabel-kabel baterainya disini juga ada jadi tidak usah anu ya temen-temen lah untuk controller temen-temen nih controller disini juga ada untuk soket ini juga ada nih ini adalah controller untuk motor listrik nih ya jadi tidak usah temen-temen bingung untuk seperepatnya klaker atau dan sebagainya misalnya seperepatnya seperti ini nih semuanya sudah ready temen-temen jadi yang bilang untuk seperepatnya motor listrik susah sepeda listrik susah itu bohong semua ada ya Kak kasih lihat contoh lagi nih nah ini ini juga seperepat ya ini yang tadi itu adalah dinamo untuk sepeda listrik itu 600 Watt ya 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 nah ini untuk jaga-jaga cas changer seterek ya oke lanjut ini contohnya lagi ini sudah dipajang di sini nih ini ada nih ini namanya sepion lemari kanan keri ya ini sudah ada mau bandalem ini ada ini namanya bandalem ukuran berapa ini ukuran sepuluh kayaknya nih ini ukuran sepuluh dua lima puluh bandalem terus ini pentil ini pentil ya dari perna perinnya aja sudah ada semua siapa bilang yang susah ano ini 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 pentil nah ukurannya nggak tahu ukuran berapa ini dan nggak mahal ini per bijinya ya nih terus holder Holder Nih ini untiran ini apa yang namanya untiran gas throttle kalau holder itu yang ada tetetet itu loh nih mau nyari apalagi ayoh ini controller nih ini mcb terus ini otomatis apa inni oh klaxon ini klason ya ini holder, ya ini yang tak bilang holder nih gas, ini namanya holder itu loh ini holder, nah ini lampu washer, rating listing, send ada yang bilang macem-macem ya ntar tak bilang washer, katanya washer itu semprotan air yang tak bilang rating nanti katanya restreling 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 ini ya, jadi banyak sudah gak usah repot-repot, ini kampas kampas rem tromol terus untuk, apa lagi ntar, ini bedah gayu, yang dipijak itu ini ada apa lagi, ntar, jok-jok nah ini jok belakang ini jok belakang ini adalah jok belakang untuk sepeda listrik eksotik ini ban, tadi udah tak tunjukin ya terus ini Lisgo punya adapter chest chest baterai 48V 12A ini yang 20A ya, terus ini ada lagi yang di bawah ini yang bukan bawaan mau helm ini helm ini helmnya sepeda listrik jadi teman-teman yang naik sepeda listrik itu wajib memakai helm di jalan ya jangan asal nyelonong boy nah jadi harus patuhi peraturan lalu lintas itu biarpun pakai sepeda listrik harus kok susah gas ditancapin gas ini nah terus ini apa yang kira ini bukan roti gas ya nah ini chest lagi nih chest bang alamatnya bagaimana alamnya baca di deskripsi gas ayo mau minta apa lagi spare partnya ini woyok ini juga jok nah ini jok yang tengah ini ini oscar ya semi kulit nih untuk produk apa universal oh universal universal yo bahasanya rata krumah universal universal ini universal jadi universal itu bisa dipakai ke goda ke exotic ke yang jenis sepeda listrik yang modelnya begini kalau ini tadi jok belakangnya ois mau apa jangan dipilang susah mau baut baut ada ini baut oh ini anu soketnya kabel banyak loh ini ya ini kampas sudah spion nah ini ini tadi apa ini oh pijakan tambahan ini pustep depan eh depan ya ini pustep tambahan pustep depan bisa untuk sepeda listrik ayo masih bilang susah spare partnya apa baterai baterai sudah tunjukin tadi karyanya baterai di utara tadi ini 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 tempat apa ini oh ini tempat LCD untuk layar itu loh yang di depan speedometer nah ini rem itu tiktok 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 nah terus ini apa itu kampas rem depan belakang nah ini kampas rem belakang jadi depan belakang beda ya teman-teman ada yang sama ada yang beda ini beda kalau mau nyari yang beda ada misalnya cakram itu biasanya belakang ada cakram depan tromol nah untuk teman-teman yang mempunyai motor listrik T3 ini namanya holder kalau aku bilang kalau ada yang rusak ini disini ada siap sudah ready ini punya T3 dan harganya juga gak mahal-mahal amat masih terjangkau berapa bang harganya langsung saja itu nomernya di deskripsi nah ini ini kanan-kiri teman-teman nah ini adalah baterai stok baterai jadi teman-teman yang membutuhkan baterai SLA yang 12 Ampere EL12 sampai 20 Volt ada ini SLA Lithium juga ada ya jadi spare partnya seperti ini sudah ada disini di deskripsi ya baca di deskripsi alamatnya mau apa lagi teman-teman mau nanya lagi apa yang perlu teman-teman tanyain komen ya komen ini adalah oh udah apa namanya ini MCB MCB double ya ini ini MCB single kalau ini double jadi mungkin ini bisa untuk SLA sama lithium kalau ini yang SLA ataupun lithium seperti itu servisnya mau manggil door to door bisa mau kesini bisa ya jadi teman-teman yang membutuhkan informasi coba komen apa nanti tak info ini lengkap mau service nih datang aja lengkap loh daripada teman-teman beli online beli online belum ongkir disini sudah ada harga terjangka oke ingat baca deskripsi alamatnya mau custom oke oke